Intro Halo balakala, jumpa lagi di Kitab Tala Kali ini kita akan bahas Mungkin kamu bisa lihat foto ini ya Di foto ini bisa terlihat jelas bahwa Ada candi perambanan, lalu ada gunung merapi Yang lagi mengalami erupsi Nah, poinnya yang akan kita bahas kali ini adalah Gimana ya pengaruhnya merapi ini terhadap peradaban pada waktu itu Ya, yang kita tahu Zaman itu kita nggak akan ada lampu seperti itu ya Itu akan gelap gulita ataupun kalau ada ya Hanya nyala obor dari beberapa rumah Yang ada di sekitar candi perambanan Kita bahas di Kitab Kala Gunung merapi ini memang sangat berpengaruh Di kehidupan terutama di Mataram Kuno Atau Kerajaan Medan Yang mana kita tahu bahwa Candi-candi yang ada di Jawa terutama Itu ditemukannya di bawah tanah Bahkan dia ketemu Itu di lapisan vulkanik Lalu apakah ini menjadi faktor utama Yang menjadikan perpindahan dari Kerajaan Medan atau Mataram Kuno Ke wilayah timur Jadi istilahnya Nah, si Prambanan dan Borobudur ini ditinggalkan Lalu Kerajaannya ini digeser ke timur Sebelum kita jawab Bayangin aja Waktu dulu Kondisinya seperti itu Merapi tenang-tenang aja Kerajaan juga tenang-tenang aja Tapi tiba-tiba suatu saat Merapi erupsi Jadi malam-malam Pasti merapi tanpa menyala Bucuknya Itu pastinya akan membawa Dampak yang cukup berpengaruh Di kerajaan Yang ada di sekitarnya ya Apalagi kamu lihat fotonya ini tadi Merapi sangat jelas terlihat Dari Candi Prambanan Yang mana kalau Prambanan ini menjadi pusat Ibu kota pada waktu itu Yang jelas Akan lebih banyak manusia Lebih banyak masyarakat Yang menyaksikan Fenomena alam Terutama yang terjadi di Gunung Merapi Erupsi Gunung Merapi itu kan Tidak cuma menunjukkan Lava yang keluar dari Gunung aja ya Tapi kan juga dia bisa mengakibatkan Material yang Beramburan Ke luar gunung gitu Bisa berakibat Ya mulai dari abu filkanik Yang bikin hujan abu Atau Bahkan hujan kerikil ya Yang bisa membuat Membuat sebuah masalah sendiri Di masyarakat Yang mana Waktu saya masih kecil Itu saya tinggal di Kota kecil di Magelang Namanya Mundilan Kejadian Gunung Merapi Pada tahun 2006 Dan 2010 Cukup melekat di Memori saya Bagaimana Gunung Merapi itu Beraktifitas Erupsinya Itu memakibatkan Dari hujan abu vulkanik Tipis-tipis Sampai Hujan kerikil Padahal Mundilan ini Sekitar 25 sampai 30 Kilometer lah Dari Zona Merapi Jadi dulu itu Waktu kejadian 2010 itu Mundilan menjadi Ring Paling aman Terdekat Dari Kejadian Erupsi Gunung Merapi Sehingga banyak Pusko-pusko Yang didirikan Di Kota Mundilan Di saat saya Kecil kan Ya Dia Kehidupannya Jelas lebih Maju Daripada Waktu Kerajaan Medang Atau Mataram Kuno Jadi saat masih tinggal di Mundilan Saya Penasaran gitu Beberapa Di halaman rumah Banyak teman Lalu ada beberapa Di pinggir jalan Itu Ada batu-batu Sebesar rumah Lalu saya Mulai Penasaran Karena Bagaimana sih Caranya Batu-batu ini Ada disitu Saya gak berpikir Bahwa itu Berasal dari Gunung Merapi Kalaupun dari Gunung Merapi Gimana caranya Lalu waktu Kejadian 2010 Erupsi Gunung Merapi 2010 Saya baru tahu Bagaimana Cara Batu itu Sampai Di Kota Mundilan Jadi Waktu itu Hujan Abu Lalu Sempat juga Hujan kerikil Cukup deras Kayak gitu Lalu saya pikir Itu sudah berakhir Ternyata Petaka Muncul Dua bulan kemudian Kejadian itu Sekitar November Sekitar Januari Musim hujan Mengalami Peningkatan Dan Kalau Air hujan itu kan Biasanya dia Kalau Menghujani Di gunung itu kan Ya tetap Ngalirnya ke bawah Dia sudah bikin Saluran-saluran sendiri Nah ini Karena Gunung Merapi ini Beraktifitas Mengeluarkan material Yang sangat banyak Ketika hujan terjadi Ya air hujannya Ngebawa Si materialnya ini Turun Sampai kemanapun Dia akan berakhir Termasuk ke Kota Mundilan Jadi Ini ada fotonya Ini Jalan raya Jogja Magelang Sering dilewatin Bus Truk Angkutan berat Ini adalah jalan provinsi Hitungannya Dan Banyak batu Sebesar itu Yang Tiba-tiba Mampir Yaitu tadi Dibawa oleh Air yang Ada dari atas gunung Dan air ini Berasal dari Air hujan Jadi ya Bisa dibayangin Ini istilahnya Banjir Lahir dingin ya Jadi banjir lahir dingin Ini membawa Material dari Vulkanik Atau aktivitas vulkanik Yang ada di Merapi Dan turun ke Kota-kota yang memang Dia sudah punya Aliran sendiri Bahkan Semua sungai Rata-rata Itu terisi dengan Pasir dan batu Seperti ini Membutuhkan Waktu yang Cukup lama Untuk evakuasi Entah itu Evakuasi Dari segi masyarakatnya Sendiri Atau Evakuasi Dari Pembersihan Jalan raya Dari Abu vulkanik ini Ini bisa dibayangin Waktu itu Transportasi Antar Provinsi Yang dia melewati Daerah Undilan Itu terputus Karena ya itu tadi Jalan rayanya pun Sampai Tertutup Pasir Dan beberapa Batu Dari Gunung Berapi Jadi batu Batu sebesar rumah Batu-batu besar Yang mungkin Kalian selama ini Lihat Diam saja Itu dia Menggelinding Dari atas Merapi Sampai ke Bawah Kota Mundilan Bahkan bisa Ya lanjut Beberapa kilometer Lagi Bayangin 25 kilometer Perjalanan Material ini Ya Enggak jauh juga Sih Jadi kan ini Yang bikin Kita sering Dengar bahwa Candi-candi itu Ketemunya di bawah tanah Lalu Dia ada di Jalur lahar dingin Kayak gitu Jadi ya memang Banyak kejadian di masa lalu itu Yang sebenarnya sudah punya Tanda gitu Jadi Disitu tuh ternyata Aliran lahar dingin Cuman Masalah waktu aja Kita tinggal bikin Mitigasinya Kedepannya Candi-candi yang terkebur batu ini Justru bisa menjadi Penanda Atau Apa ya Ciri dari Lokasi-lokasi Yang akan dilewatin oleh Lahr dingin lagi Dia punya potensi besar Beberapa tahun lalu Juga ditemukan Di Jawa Di daerah Jawa Timur Itu ditemukan Situs adan-adan Ya ini Candi Bercorak agama Buddha Yang juga tertimbun Letusan gunung Tapi Gunungnya Gunung Kelut Bukan gunung Merapi Kayak gitu Dia Kalau gak salah Situs adan-adan itu Berjarak 20-25 km Dari Gunung Kelut Mungkin pendapat dari Pak Agus Trihar Cahyo ini Selapuh dosen saya dulu Waktu kuliah Mungkin bisa Bisa membantu Kamu mendapatkan gambaran Bagaimana candi ini Terkubur oleh Aktivitas Vulkanik Atau erupsi Gunung Kelut Kita simak videonya Bisa melihat Bahwa bukti-bukti Tergambar Pada lapisan Sati Gabi Di kotak-kotak Pengalian Eskavasi ini Buktinya Ketika Masyarakat Ketika membangun Mereka Menetapkan Bangunan ini Di atas Mevel Atau disebut dengan Lapisan Lapisan dasar Yang digunakan adalah Lapisan Seperti ini Lapisan adalah Lapisan kemadatan Kemudian Mereka Untuk menutup kaki Mereka menggunakan Lapisan-lapisan Atau disebut dengan Lapisan-lapisan Campuran bata ini Nah ketika Membangun Tampaknya Eropsi Gunung Terjadi Yang dengan bukti Bahwa Adanya Lapisan Dupat Lapisan dupat ini Yang Sebagai Airflow Agar Dia Meletuk Material Gunung Kruk itu Dilemparkan Sehingga Sampai Pada Ada-ada Ini Satu bukti Nah Setelah Terjadinya Letusan Gunung Kruk Ya sebenarnya Kita tahu bahwa Gunung Kruk Dari tahun 1000 Sampai 2014 Mampu Melemparkan Sampai Berkilo-kilo Sampai Berkilo-kilo Hingga Terjadinya Material Yang Ada Di Sekitar Gunung Nah Kemudian Kita Lajar lagi Bahwa Ketika Setelah Sampai Mereka Hidup Di Rapisan Paleosuel Ini Dari Paleosuel Masyarakat Pendukung Candi Aden-Aden Masih Melakukan Pembangunan Karena Ada Beberapa Pembangunan Yang Berbeda Dari Yang Awal Tapi Pengaruh Gunung Kelut Nyata Sekali Terjadi Eropsi Sehingga Yang Lebih Besar Lagi Dari Yang Pertama Yaitu Dengan Melemparkan Mampu Melemparkan Pamis Yang Berukuran Besar Kita Lihat Pamis Berukuran Besar Sampai Diameter 30 cm Artinya Bahwa Pada Saat Itu Memang Gunung Meletus Erupsi Yang Sangat Besar Nah Hal Tersebut Mempengaruhi Peristiwa Tersebut Mempengaruhi Mempengaruhi Kehidupan Masyarakat Situs Adan-adani Pada Saat Pembangunan Nah Jadi Gitu Bisa Dipayangin Waktu Ngerjain Ketandinya Dia Terkena Erupsi Jelas Itu Akan Mempengaruhi Kegiatan Sosial Di Masyarakat Dan Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat Juga Terhadap Gunung Kelut Lalu Kembali Di awal Apakah Aktivitas Gunung Merapi Ini Atau Gunung Kelut Ini Yang Mengakibatkan Kerajaan Medang Atau Mataram Kuno Ini Memutuskan Untuk Pemindahan Kotanya Dari Jawa Bagian Tengah Ke Jawa Bagian Timur Pada Waktu Era Mpusendo Teori Lama Menyebutkan Bahwa Ya Ini Adalah Sebab Utama Perpindahan Kerajaan Medang Dari Jawa Bagian Tengah Ke Jawa Bagian Timur Ya Dengan Kondisi Seperti Itu Tadi Siapa Masyarakat Yang Bisa Bertahan Di Kondisi Seperti Itu Lalu Di Teori Selanjutnya Teori Itu Dipatahkan Jadi Aktivitas Gunung Berapi Ini Tidak Menjadi Faktor Utama Perpindahan Kerajaan Yang Ada Karena Erupsi Besar Yang Terjadi Pada Waktu Itu Hanya Terjadi Dua Kali Dalam Rentan Waktu Kerajaan Adanya Kerajaan Medang Sampai Kerajaan Yang Ada Di Jawa Timur Jadi Dari Perpindahan Itu Dari Stratigraphy Stratigraphy Itu Lapisan Tanah Dengan Lapisan Tanah Seperti Ini Kita Bisa Mengetahui Berapa Umur Lapisan Yang Ada Jadi Kalau Candinya Ketemu Di Salah Satu Lapisan Ini Berarti Tinggal Menghitung Dating Atau Penanggalan Penahunan Yang Ada Sesuai Lapisan Tanah Jadi Sesuai Dengan Stratigraphy Direntan Waktu Kerajaannya Perpindahan Itu Dia Hanya Terjadi Dua Kali Erupsi Besar Berarti Gunung Berapi Ini Atau Aktivitas Gunung Berapi Ini Tidak Terlalu Mempengaruhi Kehidupan Di Zaman Lalu Yang Justru Menjadi Faktor Utama Adalah Terjadinya Pemberontakan Dari Haji Wurare Haji Wurare Ini Dia Melakukan Pemberontakan Di Sekitar Di Sekitar Masa Awal-awal Kerajaan Erlangga Atau Dharma Ya Sorry Banget Teman-teman Ini Bukan Youtube Yang Bermasalah Tapi Audioko Yang Waktu itu Ngerecord Mati Jadi Aku Lanjutin Aja Disini Bahwa Pemberontakan Ini Terjadi Pada Waktu Dharma Wangso Teguh Atau Mertua Dari Raja Erlangga Langsung Aja Kesimpulan Bahwa Pemindahan Kerajaan Dari Medang Atau Jawa Bagian Tengah Ke Jawa Bagian Timur Itu Semata Mata Atau Faktor Utamanya Adalah Dari Peperangan Konflik Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Jadi Merapi Itu Tidak Menjadi Sebab Utama Karena Di Penelitian Penelitian Terbaru Itu Menunjukkan Bahwa Di Tahun Itu Tidak Terjadi Erupsi Gunung Merapi Yang Berarti Dalam Artian Dia Mungkin Terjadi Erupsi Tapi Tidak Sebesar Yang Sampai Dia Membuat Diharuskannya Pemindahan Ibu Kota Oke Itu Aja Mungkin Penjelasannya Maaf Kalau Audionya Kepotong Dan Banyak Penjelasan Yang Aku Kurangin Semoga Kalian Tetap Bisa Mendapatkan Informasi Mengenai Bagaimana Dampak Dari Merapi Ini Terhadap Kegiatan Sosial Atau Infrastruktur Sosial Yang Ada Di Masyarakat Pada Zaman Kuno Itu Aja Dari Aku Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Coba Lupa Like